Pertanda kehamilan Syahrini memang dinantikan, lihat perlakuan Reino Barak pada anak kecil. Dapur berita artis terkini Rumah tangga artis Syahrini belakangan jadi perhatian imbas tingkah Reino Barak menggendong anak kecil ketika liburan di Los Angeles, Amerika Serikat. Gegara Reino Barak menggendong bocah laki-laki bernama Brandon, hal itu berujung sentilan pada kehamilan Syahrini yang hingga kini masih dinanti-nanti. Pasangan suami istri yang menikah pada 27 Februari 2019 tersebut didoakan oleh fanbase agar lekas dikaruniai momongan. Kebesaran hati Reino Barak untuk menanti keturunan dari inces tak ayal menulai pujian dari warganet. Peramai kiriman doa baik mengarah untuk Syahrini dan suami, terlebih ketika Reino Barak menggendong anak kerabatnya yang lagi tidur pulas. Syahrini pun bereaksi ketika ia tengah merekam situasi di meja makan kala itu. Reino Barak tampak sumri engan mendekat rat bocah cilik itu. Mau boboknya sama Uncle Reino? Terang inces dalam caption IG storiesnya dikuti banjarmasinpost.co.id. Terlihat mereka sedang makan bersama antara Reino, Syahrini, Brandon, dan ayah Brandon. Brandon tidur di pangkuan sang ayah. Situasi itu menarik perhatian Syahrini dan Reino Barak. Bahkan Reino tak gemas dengan sang bocah. Brandon wek-wek ucap Syahrini. Ngantuk banget soalnya tadi imbuhnya. Bajunya lucu banget sambung Reino Barak. Terdengar Syahrini pun mengiakan ujaran suaminya. Iya, cetus inces. Sontak saja hal ini jadi ramai di akun Instagram fanbase Syahrini dan Reino Barak. Admin akun ad official SCRB mengunggah momen tersebut sehingga menimbulkan banyak reaksi dari warganet. Fans garis geras pasangan tersebut berharap agar artis idolanya segera hamil. Pasalnya di usia mereka ini dirasa sudah pantas menimang anak. Maka liburan di LA kali ini diharapkan jadi bulan madu yang spesial. Fanbase berharap Syahrini hamil sepulang dari Los Angeles nanti. Bismillahirrohmanirrohim nular amin. Papa Reino Sun, Brandon, wek-wek, bajunya lucu banget. Udah pantas banget ya Allah, segera kan. Tagar Syahrini memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Made in LA, yuk jeb suncus dirahim mami Syahrini. Amin. Asek Pak RB pake terus cincinnya. Udah malem banget adeknya ngantuk. Sipit-sipit so cute. Yami tulis admin at official SCRB. Ihtiar cara cepat hamil menurut Islam. Agar program hamil bisa berhasil tentunya Anda perlu menerapkan pola hidup sehat, menghindari stres berlebihan, berkonsultasi ke dokter, juga rajin bercinta. Biasa pasang tampang dingin, reino barak bertingkah konyol saat parodikan kelakuan Syahrini tenteng tas. Gaya kemayunya bikin ngakak terjungkal-jungkal. Reino barak diketahui biasa pasang tampang dingin. Padahal biasa pasang tampang dingin, reino barak bertingkah konyol saat parodikan kelakuan Syahrini saat menenteng tas. Gaya kemayu reino barak sukses bikin ngakak terjungkal-jungkal. Rumah tangga Syahrini dan reino barak memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Bagaimana tidak kehidupan sepasang suami istri itu tampaknya memang selalu menjadi sorotan. Bahkan Syahrini dan reino barak mampu menginspirasi para pasangan karena selalu bersikap romantis. Diketahui Syahrini resmi dinikahi reino barak pada 27 Februari 2019 lalu. Rumah tangga keduanya selama ini juga tampak adem ayam dan jauh dari gosip miring. Tak hanya itu, Syahrini dan reino barak mabuktikan kepada publik apabila rumah tangga yang mereka jalani saat ini berjalan bahagia. Reino barak juga dikenal sebagai pribadi yang dingin namun tetap perhatian dan romantis kepada Syahrini. Bahkan pengusaha tajir itu segan untuk umbar kemesraannya dengan sang istri di setiap kesempatan. Namun baru-baru ini reino barak kepergok bertingkah konyol. Hal ini dikarenakan reino barak berparodikan kelakuan Syahrini saat tenteng tas. Gaya kemayu reino barak itu sukses bikin ngakap terjungkal-jungkal. Melalui unggahan akun TikTok, adsyahreino. Pada minggu 31 Oktober 2021, akun tersebut membagikan ting konyol reino barak yang selama ini tak pernah ditunjukkan ke publik. Pada video TikTok tersebut, reino terlihat sedang menemani Syahrini pergi belanja dari satu toko ke toko yang lain. Tampaknya pasangan artis itu tengah berbelanja ketika sedang liburan ke luar negeri. Namun yang bikin ngakak terjungkal-jungkal yakni tingkah konyol reino barak yang berparodikan kelakuan Syahrini saat menenteng tas. Cintaku shopping, tanya Syahrini. Hmm, jawab reino barak dengan gaya kemayu sembari parodikan kelakuan Syahrini menenteng tas. Gaya kemayu reino barak itu tampaknya sukses bikin ngakak terjungkal-jungkal. Hal itu dikarenakan, sang pengusaha tajir itu cukup fasih memparodikan kelakuan istrinya saat menenteng tas. Bagaimana perasaan anda? Hempas, kata reino barak sembari tirukan gaya bicara Syahrini. Bahkan akun yang memposting tingkah konyol reino itu mengaku terhibur dengan gaya kemayu suami Syahrini itu. Bagaimana menurut kalian? Pantas reino barak makin nempel terus, Syahrini bongkar rahsianya setiap Jumat bikin sang suami senang kewajibanku. Syahrini dan reino barak selama ini dikenal sebagai pasangan yang romantis. Meski di awal pernikan, Syahrini sempat dianggap merebut reino barak dari mantan kekasihnya Luna Maya. Namun keduanya tak ragu memamerkan kemesraan di depan umum. Tak jarang Syahrini dan reino barak membagikan rahasia rumah tangganya yang selalu harmonis kepada publik. Seperti dalam unggahan Syahrini di akun Instagramnya, at Princess Syahrini pada Jumat. Dalam unggahan itu, Syahrini mengunggah potret dirinya menggunakan setelan jas berwarna coklat. Lewat caption, ia pun membocorkan ritual yang selalu ia lakukan untuk reino barak setiap Jumat. Pada postingan tersebut, Syahrini mengutarkan perasaannya yang selalu senang setiap harinya. Selalu senang mempersiapkan baju Jumatan untuk suami, alat sholat dan lain-lain. Dan setiap hari pun ku lakukan hal yang sama, mempersiapkan segala sesuatunya untuk imamku. Suamiku, reino barak sebagai bentuk pengabdian dan kewajibanku, because I'm a wife, tulis Syahrini. Tak hanya itu, Syahrini juga menuliskan rasa terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah diberikan suami seperti reino barak. Syahrini juga membeberkan bagaimana tingkal laku reino barak kepada dirinya. Terima kasih dalam bentuk rasa syukurku kepadamu ya wa ya roh, diberikan suami yang sangat memuliakan istrinya. Mencintai, mengasihi, menjaga dan menyayangi sepenuh hati. Dengan saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, Masya Allah, Tabarok Allah, tambahnya. Terakhir, Syahrini pun memohon doa kepada warganet agar dia dan suami istiqomah di jalan Allah. Mohon doanya ya semuanya untuk kita berdua yang sedang belajar istiqomah di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang berproses ingin mencari insan yang lebih baik dan lebih baik lagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala, tulis Syahrini. Terima kasih. Terima kasih.